Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kabarnya teman-teman semuanya semoga dalam keadaan sehat kali ini kita masih akan melanjutkan tutorial sebelumnya ya teman-teman di SQL injection menggunakan method get langsung aja kita teruskan kembali mesinnya masih jalan ya sini teman-teman dilihat ya masih yang sama mesinnya kita langsung sini teman-teman ya kita kemarin di lain kita menemukan tabel di database was 10 ada account blog capture credit hitlog sama pen test sekarang kita bisa eksplorasi tabel tersebut kita akan kita ingin mengetahui nama dari kolom tabel tersebut ya kita akan mengetahui nama dari kolom was 10 dengan cara mengetikan ya Union select satu ingat ini satu ya yang lihat lagi di tutorial sebelumnya terus untuk menemukan kolom nama jadi kolom name disini disini biarkan kan saja ah 0 kosong maksudnya enggak enggak kita cari 0 kosong lima dari apa informasi kema kolom lalu where table name table namenya kan kon kita mencuri kita akan mencari account atau bisa misalnya kita cari di sini selain account yang ini aja yang ini aja dan tes tool misalnya kita penasaran nih ada apa saja di sini coba kita lihat nah di pen test tool ada tabel tool ID ada tool name ada test to use ada tool type ada comment tapi kita sudah tahu nih ini informasi awal nanti yang akan kita explore sekarang yang kita ingin tahu akhirnya di sini nih di con yang banyak informasi-informasi sensitif ya teman-teman kita explore yuk kita inject di sini kita inject di user ini ada kolom username nah disini nih username sama password biasanya kan untuk masuk dikit kita sudah menemukan nih username password ada signature ada is admin apakah di admin atau enggak kayaknya ini ya Nah sekarang kita cari mau cari yang akan ini ada satu dua tiga satu dua tiga empat lima ada lima kolom hanya ditampilkan hanya tiga kolom mana yang akan kita cari kita cari ya yang pastinya username ya sama password ya selainnya kita boleh misalnya kita coba yang satu dulu ya kita coba yang ini pakai union union select username password bisa kita sudah terlihat dari account karena yang kita mau eksplorin ini account union select okay saya sudah dikakak hai 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 sudah dapet nih Yes terdapat username disini username nih nih yang kolom 2 username ada admin terus ada password ini persennya ditampilin supan terus Apakah di admin ya ada admin admin ini admin yang lain false yang lain berarti bukan admin kita juga bisa mencari misal ya saya teman-teman sini ini misal kita nengok hari di kan ada username password admin ya terus ada juga sampai tadi tuh hai 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 di ini tetapnya username bisa dimana aja sih bisa username di tengah misalnya kayak gini ya jadi eh tergantung kita nih kalau di sini kecd kecd ini kalau ternyata dia error kita cari errornya ini salah ngopi ya teman-teman kita balik lagi disini dari si id ya kita kita ada si id ada masih ngutur nah saya dingin ada 1234 sini kita bisa lihat tahu kita bisa nanti di sini di sini ada tanda tangannya ya maki ada jombi dan yang lainnya intinya kita bisa masuk dengan username dan password yang telah kita dapatkan ini contoh misi ini ya username nya ini sam password hai 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 di sini password awesome ini kan kita ada yang tadi yang tadi yang tadi password ya tapi sini password terus lihat disini username nya John bisa menuju gitu ya admin admin ini begini ini sudah bisa admin admin fast signaturnya monkey jadi teman-teman jadi kita bisa mengetahui username dan password itu dengan cara menginjekkan di adres bar ini terima kasih kali ini saya kira cukup terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini dan teman-teman juga yang telah subscribe semoga bermanfaat dan semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati